Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran-pembelajaran yang bermakna dalam P5 tentunya bisa merekatkan kamu dalam karakter profil pelajar Pancasila. Bukannya kecerdasan, tetapi nilai-nilai karakter penting dalam P5 ini yang harus terus kamu kedepankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibn Akin, selaku koordinator P5 Angkatan 32. Kegiatan hari ini adalah kegiatan Sport Day dalam rangka perayaan P5 Bangulah Jiwa dan Raganya yang berada di Sport Arena dan sekitar Yayasan Islam di Andidaktika. Isi dari kegiatan ini yaitu adalah jalan sehat yang dilaksanakan di pagi hari tadi, kemudian senam, dan minum makanan sehat serta kelas meeting. Di kegiatan kelas meeting ini ada tiga event lomba yaitu pertama tarik tambang, kemudian yang kedua basket yang sedang berlangsung di belakang, kemudian yang ketiga futsal nanti. Tujuan dari kegiatan ini ada beberapa hal atau beberapa poin, yang pertama adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan fisik, di mana mendorong siswa untuk lebih proaktif dalam menjaga kebukaran tubuh melalui olahraga dan aktivitas. Kemudian yang kedua, membangun karakter positif dan sportivitas. Kemudian yang ketiga adalah memperkuat kebersamaan dan solidaritas. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi siswa, guru, staf untuk berinteraksi, bekerjasama. Kemudian yang keempat, menumbuhkan rasa percaya diri. Dalam ini adalah berbagai lomba permainan untuk mengembangkan rasa percaya diri dari siswa. Kemudian yang kelima adalah menorong pola hidup sehat, di mana siswa untuk diajak memahami pentingnya mengadopsi pola hidup sehat, termasuk pentingnya olahraga, pola makanan yang baik, serta keseimbangan antara aktivitas dan kesehatan mental. Harapan nilai-nilai ini dari P5 adalah kepedulian, kerjasama, kreativitas, dan ketangguhan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh siswa dan menjadi bagian karakter. Melalui kegiatan ini, mereka diharapkan mampu untuk mengembangkan potensi secara maksimal, baik dari sisi fisik dan mental. Terima kasih, saya Ibn Hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya Ibn Hakim.